Peri kecil yang rajin Di sebuah rumah mungil, tinggalah kakak kubur adik Tommy dan Mary serta ayah dan nenek mereka. Setiap hari, Mary selalu berkata, Aku ingin rumah kita kelihatan sebagus rumah orang lain. Dan Tommy selalu menjawab, Aku juga ingin begitu. Tetapi, mereka tidak pernah bekerja membersihkan rumah itu. Mereka tidak pernah mengatur perabotan, menyerami tanaman. Mereka juga tidak pernah membantu ayah dan nenek mereka yang sudah tua. Suatu hari, Mary berkata kepada neneknya, Nek, mengapa rumah orang lain bisa tampak bagus dan rapi sepanjang waktu? Apa sebabnya? Itu karena brownie tinggal di rumah-rumah yang rapi itu, kata nenek. Brownie-brownie melakukan apa saja agar rumah yang ditinggalinya kelihatan bagus. Brownie itu apa, Nek? Tanya Tommy. Brownie adalah pri-pri kecil yang suka membantu apa saja. Senang sekali jika ada brownie di dalam rumah, jawab nenek. Aku ingin kita punya satu brownie. Seru Mary. Seperti apa mereka, Nek? Rupa mereka seperti gadis kecil, kata nenek. Di mana kita harus mencari mereka, Nek? Tanya Mary lagi. Tanya saja pada seorang kakek bijaksana yang tinggal dekat danau. Mungkin ia dapat memberitahukanmu, kata nenek. Mary kemudian pergi ke danau yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ia akhirnya berjumpa dengan kakek bijaksana. Kek, kata nenekku, brownie, bekerja apa saja agar rumah kami bisa kelihatan bagus. Maukah kakek membantuku untuk menemukan satu brownie saja, kek? Boleh saja, kata kakek bijaksana. Kamu harus pergi ke danau. Lalu putar tubuhmu tiga kali dan katakan ini. Putar saya dan balikan saya dan perlihatkan saya peri kecil. Saya melihat ke dalam air dan saya melihatnya. Nah, setelah syairmu selesai, lihatlah ke dalam air di danau. Kau akan melihat brownie. Setelah mengucapkan terima kasih, Mary berlari ke pinggir danau dan memutar tubuhnya tiga kali. Sambil berbalik, ia mengucapkan syair tadi. Putar saya dan balikan saya dan perlihatkan saya peri kecil. Saya melihat ke dalam air dan saya melihatnya. Tetapi ketika Mary melihat ke dalam air, ia hanya melihat bayangan dirinya sendiri. Mungkin aku salah membaca syair, pikir Mary. Lalu mengulang syair tadi. Tetapi seperti tadi, ia hanya melihat bayangan dirinya di dalam air. Aku rasa aku melakukan kesalahan lagi, kata Mary. Setiap kali ku coba yang bisa kulihat hanya diriku sendiri. Mary akhirnya berlari kembali menjadi bayi kakek bijaksana. Kek, ketika aku mencari brownie yang kutemukan hanya diriku sendiri. Aku kan bukan brownie, kek, kata Mary. Oh iya? Tanya kakek bijaksana. Seperti apa brownie yang kamu lihat itu? Ya, seperti gadis kecil, kek, kata Mary. Dan apa yang dilakukan oleh brownie? Tanya si kakek. Mereka membantu apa saja dan merawat rumah agar kelihatan indah, kata Mary. Menurutmu, kau bisa melakukan semua pekerjaan brownie itu? Tanya kakek bijaksana lagi. Aku tidak ingin begitu, kek, kata Mary. Aku mencari brownie untuk mengerjakan semuanya untukku. Kau ingin seseorang melakukan pekerjaan untukmu? Sementara kau sendiri tidak pernah melakukannya? Tanya kakek bijaksana kembali. Kau ingin menjadi seorang gadis yang tidak pernah mengatur perabotan? Gadis yang tidak pernah menyerami tanaman? Gadis yang tidak pernah sama sekali membantu ayah dan nenek yang sudah sangat tua? Oh tidak, kek. Seru, Mary. Aku tidak sungguh-sungguh ingin seperti itu. Baiklah, aku ingin mencoba menjadi brownie, kek. Mary lalu segera pulang selalu tak lupa berterima kasih pada kakek bijaksana. Ketika tahu Mary ingin mencoba menjadi brownie, Tommy juga ingin melakukan hal yang sama. Kita bisa kembali menjadi Tommy dan Mary lagi jika bosan menjadi brownie, kata Tommy. Maksud Tommy, jika mereka malas bekerja, mereka bisa saja membiarkan rumah mereka berantakan lagi seperti dulu. Tetapi ternyata menjadi brownie adalah hal yang menyenangkan. Setiap pagi, kedua anak itu bangun di saat ayah dan nenek mereka masih tidur. Mereka melakukan semua pekerjaan rumah. Selama beberapa waktu, ayah dan nenek mengira brownie lah yang telah membersihkan rumah mereka. Tetapi suatu pagi, mereka menepati anak-anak itu tertawa ceria di saat bekerja. Apa ini? Seru, ayah. Nenek hanya tertawa dan tertawa. Setelah melihat kedua cucunya, nenek mengerti. Betapa menyenangkan jika ada brownie di dalam rumah, kata nenek. Almira, si peri penjaga hutan. Al-Kisah, pada suatu ketika, hiduplah seorang peri mungil bernama Almira yang tinggal di tepi hutan bersama ibundanya. Keluarga peri tersebut bekerja sebagai penjaga hutan. Biasanya, tugas tersebut dilakukan oleh sang ibunda. Ketika sang ibunda sakit, tugas menjaga hutan diserahkan kepada Almira. Menurut sang ibunda, pada akhirnya Almira lah yang kelak akan menggantikan tugasnya. Oleh karena itu, tak ada salahnya Almira mulai belajar untuk menjaga hutan. Terpaksa, Almira pun menerima tugas itu. Kemudian, sang ibunda memberikan tongkat ajaib yang biasa digunakan untuk bekerja. Melihat tongkat itu, Almira pun merasa sangat bahagia karena sebenarnya sejak kecil, ia ingin memegang tongkat ajaib milik ibunya. Belum lagi, menggunakan tongkat itu artinya ia bisa membantu hewan-hewan di hutan. Saat Almira masih kecil, ia pernah melihat ibunya membantu hewan menggunakan tongkat ajaib itu. Di antaranya, ada rusa yang terluka, ada burung yang jatuh dari sarangnya di atas pohon, burung yang tersesat, dan singa yang terkena jebakan pemburu. Dengan senang hati, Almira menerima tongkat ajaib itu dan menyimpannya dengan baik. Ia sudah tidak sabar untuk bisa menggunakannya esok hari karena menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, peri mungil itu berpamitan pada ibunya untuk berangkat bekerja. Ia langsung berkeliling hutan untuk memeriksa beberapa hewan. Tak berapa lama kemudian, ia melihat seekor jerapah yang tengah melintas. Oh tidak, betapa kasihannya jerapah itu. Jerapah itu berjalan dengan penuh kepayahan karena memiliki leher yang panjang. Aku akan membantunya agar ia bisa berjalan lebih cepat dengan membuat lehernya menjadi pendek. Gumam Almira Dengan cepat, Almira menggerakkan tongkat ajaibnya dan membuat leher jerapah menjadi lebih pendek. Ketika peri kecil itu beranjak pergi, sang jerapah terlihat memegi kebingungan karena lehernya menjadi lebih pendek. Setelah pertemuannya dengan jerapah, Almira kemudian bertemu dengan seekor gajah. Halo gajah, sapa Almira dengan ceria. Halo peri hutan, jawab sang gajah seraya menggerakkan belalaimnya tanda bahagia. Namun, sang peri mungil justru mengira kalau gerakan itu mengganggu sang gajah. Belalaimu kenapa panjang sekali gajah? Kasihan kau, penglihatanmu pasti terganggu. Tenang saja, aku akan membantumu dengan menghilangkan belalaimu itu. Ujar Almira, kemudian langsung menggerakkan tongkat ajaibnya. Di waktu yang bersamaan, belalai gajah perlahan melesak ke dalam. Jika ada yang melihat si gajah, tentu akan merasa keheranan karena dia tidak memiliki belalai. Belalaiku, apa yang terjadi pada belalaiku? Teriak gajah karena panik dan ketakutan. Namun, saat itu Almira si peri mungil penjaga hutan sudah beranjak pergi. Tak beberapa lama kemudian, ia bertemu dengan harimau. Wah, harimau, kenapa cakarmu panjang dan tajam? Bunda bilang, kuku itu seharusnya tak boleh panjang karena nantinya akan menjadi sarang kuman. Oleh karena itu, aku akan membuat cakarmu menjadi pendek selamanya, ya harimau? Tanya Almira tanpa banyak berbasa-basi ketika pepapasan dengan hewan buas itu. Kemudian, dengan satu hentakan tongkat ajaibnya, kuku harimau betul-betul menjadi pendek. Belum sempat sang harimau merespon terkejut, sang peri mungil sudah beranjak pergi menjauh. Tak berapa lama, Almira sang peri mungil penjaga hutan mendengar suara ibundanya memanggil. Sebagai putri yang penurut, ia pun langsung beranjak pulang. Betapa terkejutnya ketika Almira mendapati ibundanya sudah berkacak pinggang di depan rumah. Meskipun sempat takut kalau ia sudah berbuat salah, Almira tetap memperanikan diri menemui ibunda kesayangannya itu. Bunda mendengar laporan dari jerapa, gajah, dan harimau. Mereka bilang, selama satu hari ini kau telah berbuat usil kepada mereka. Kau menyihir leher jerapa menjadi lebih pendek, kau melenyapkan pelalai gajah, bahkan gara-gara ulahmu, harimau pun sampai kehilangan cakarnya. Ujab sang ibunda dengan tegas. Tapi bunda, Almira tidak bermaksud jahat. Jawab sang peri mungil seraya menundukan kepalanya. Ia pun menjelaskan satu persatu alasannya mengapa mengubah hewan-hewan tersebut menggunakan tongkat ajaibnya. Bunda tahu kamu memiliki niatan baik. Namun, kamu juga harus tahu, Almira, kalau bagian tubuh dari masing-masing hewan itu sebenarnya memiliki kegunaannya masing-masing. Leher panjang jerapa sangat berguna untuk mengambil daun-daun yang terletak pada pucuk batam pohon yang tinggi. Kini, karena kamu memilihnya menjadi pendek, ia tak bisa meraih daun-daun tersebut. Ujab bunda menjelaskan. Sementara pelalai gajah berguna untuk mencabut rumput dan mengambil air untuk memasukkannya ke dalam mulut. Tanpa pelalai, gajah tak akan bisa makan dan minum dengan mudah. Sedangkan cakar harimau yang panjang dan tajam, tapi kini kau potong itu berguna untuk menangkap mangsa. Kini, ia tak bisa melakukan hal itu lagi. Kalau hal itu dibiarkan, bisa-bisa mereka mati nantinya. Lanjut bunda. Betapa terkejutnya Almira ketika mendengar penjelasan dari sang ibu bunda. Ia tak menyangka bahwa upayanya untuk menolong jerapa, gajah, dan harimau itu justru bisa mencelakai mereka. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung minta maaf pada bunda. Maafkan aku bunda, aku tidak menyangka kalau yang aku lakukan justru mencelakai hewan-hewan di hutan. Aku sama sekali tak berniat untuk menyakiti mereka. Ngucap Almira dengan isak tangis. Bunda sudah memaafkan monak, kini kau harus segera menemui jerapa, gajah, dan harimau. Kemudian, kembalikan mereka seperti semula. Jangan lupa untuk meminta maaf juga kepada mereka atas semua yang telah kau lakukan. Ucap bunda bijaksana. Almira pun langsung menghapus air matanya seraya mengangguk. Kemudian, tanpa menunggu lama, Almira berpamitan kepada bunda dan kembali menemui ketiga hewan yang sudah ia ubah penampilannya. Pertama, Almira menemui sang jerapa berleher pendek. Ia pun langsung meminta maaf karena tak memahami bahwa leher panjangnya berguna untuk sang jerapa makan daun dari pucuk pohon yang tinggi. Sesudahnya, Almira menganyukan tongkat ajaibnya dan mengembalikan leher jerapa seperti semula. Setelah itu, Almira juga menemui gajah yang tak memiliki belalai dan harimau yang kehilangan cakar tajamnya. Sama seperti sebelumnya, sang perimungil meminta maaf atas ketidakpahaman sebelumnya. Kemudian, tak lupa ia menjendikan tongkatnya dan mengembalikan sang gajah dan harimau seperti semula. Kini, semua hewan kembali bahagia dan Almira mendapatkan semakin banyak ilmu untuk menjadi perihatan yang baik. Sang Penyihir dan Buku Sihir Yang Hilang Pada suatu waktu di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang penyihir hebat bernama Agnar. Agnar adalah seorang penyihir bijaksana yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen alam. Ia juga menjaga sebuah buku sihir yang sangat berharga yang berisi mantra-mantra paling kuat di dunia. Suatu hari, ketika Agnar sedang melakukan meditasi di dalam menara penyihirnya, terdengarlah suara keras dari luar. Sesuasak pria misterius yang dikenal sebagai Malachi muncul di depan pintu menara. Malachi adalah seorang penyihir jahat yang dikenal dengan ambisinya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Malachi berkata, Hai Agnar, aku datang untuk mengambil buku sihirmu. Serahkan padaku sekarang. Agnar menjawab, Malachi, aku tahu tujuanmu yang jahat. Tidak akan kuizinkan kamu mengambil buku ini. Kamu harus berhenti sekarang juga. Malachi kemudian tertawa, Oh Agnar, kamu sangat naif. Aku tak peduli dengan kata-katamu. Aku akan mengambil buku ini dengan paksa. Tak lama setelah itu, Malachi melepaskan mantra gelapnya, mencoba menyerang Agnar. Namun, Agnar dengan cepat mengeluarkan mantra pelindung untuk menghalau serangan Malachi. Agnar berkata, Kekuatanmu tidak akan berhasil, Malachi, kau tidak mampu mengalahkanku. Malachi menjawab, Kita lihat saja, Agnar. Mereka berdua terlibat dalam pertempukeran senyit, memencarkan energi sihir yang hebat. Namun, pada akhirnya, Agnar berhasil mengalahkan Malachi dan membuangnya jauh-jauh. Agnar berkata, Kamu tidak akan bisa melawan kebaikan Malachi, Sekarang pergilah. Setelah pertempuran, Agnar menyadari bahwa buku sihirnya hilang. Ia menyelidiki menara penyihirnya dan memeriksa setiap sudut. Agnar berkata, Buku ini tak mungkin menghilang begitu saja. Seseorang pasti mencurinya. Tiba-tiba, Agnar teringat bahwa dia tidak kesendirian. Dia memanggil asistennya seorang peri bernama Elara. Agnar berkata, Elara, buku sihirku hilang. Kau melihat sesuatu yang mencurigakan di sini? Elara menjawab, Maaf Tuhan Agnar, Aku tidak melihat siapapun masuk ke dalam menara. Agnar menjawab, Baiklah, Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Buku sihir ini tidak bersih kekuatan yang sangat besar. Dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Mereka berdua mulai menyadari dan mencari petunjuk di sekitar menara penyihir. Mereka berbicara dan berdiskusi saat mereka mencari. Elara berkata, Mungkin ada seseorang yang ingin menggunakan kekuatan buku sihir ini untuk kepentingan pribadi Mereka? Agnar menjawab, Sepertinya begitu. Kita harus segera menemukan buku ini sebelum kekuatannya disalahgunakan. Malam harinya, Mereka menemukan petunjuk yang mengarah ke sebuah gua tersembunyi di tengah hutan. Agnar berkata, Elara, Lihat, Petunjuk ini mengarah ke gua tersembunyi di hutan. Itulah tempat buku sihir mungkin berada. Mereka memasuki gua dengan hati-hati dan menemukan seorang pria tua dengan jubah hitam yang duduk di sana. Pria tua itu adalah Malachi yang kembali dengan rencana jahatnya. Malachi berkata, Hahaha, Akhirnya buku sihir ini akan menjadi milikku. Agnar menjawab, Malachi, Kita sudah mengalahkanmu sekali dan kami akan melakukannya lagi. Serahkan buku itu sekarang. Malachi berkata, Kalian tidak akan menghalangi rencanaku kali ini. Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran hebat di dalam gua, sementara api dan angin berputar-putar di sekitar mereka. Agnar dan Elara saling melindungi satu sama lain menggunakan mantra mereka dengan bijaksana. Pada akhirnya, Agnar berhasil memanfaatkan kekuatan elemen alam untuk mengalahkan Malachi sekali lagi. Malachi terjatuh ke lantai, lemah dan terkalahkan. Agnar berkata, Malachi, Akhirnya kau kalah. Kami akan memastikan bahwa kau tidak akan melarikan diri lagi. Elara kemudian berkata, Sekarang mari kita ambil buku sihir ini dan kembalikan ke tempatnya yang sebenarnya. Mereka mengambil buku sihir dari Malachi dan melihat kekuatan magisnya bersinal terang. Mereka kembali ke menara penyihir dengan selamat dan meletakkan buku itu dengan aman diratnya. Agnar berkata, Akhirnya buku sihir ini kembali ke tempat yang seharusnya. Kita harus lebih berhati-hati ke depannya. Elara menjawab, Ya Tuan Agnar, kita harus menjaga buku ini dari siapapun yang berniat jahat. Dengan demikian, Agnar dan Elara mengakhiri petualangan mereka dan menjaga buku sihir dengan bijaksana, memastikan bahwa kekuatannya hanya digunakan untuk tujuan yang baik. Sang Pohon Ajaib dan Penjaga Hutan Dahulu kala, di tengah hutan yang rimbun dan penuh misteri, terdapat sebuah pohon besar yang disebut Sang Pohon Ajaib. Pohon ini memiliki kekuatan magis yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan seluruh hutan. Pohon Ajaib memiliki dua teman setia, yaitu penjaga hutan yang bijaksana dan seekor burung hantu bijak yang sering memberikan nasihat dan petunjuk. Suatu hari, ada seorang pria tamak bernama Raja Morko yang mendengar tentang keajaiban Sang Pohon Ajaib. Ia sangat ingin memiliki kekuatan magis pohon itu untuk memperluas kekuasaannya. Raja Morko pun berangkat dengan pasukan besar menuju hutan untuk menemukan Sang Pohon Ajaib. Ketika Raja Morko dan pasukannya tiba di hutan, penjaga hutan yang bijaksana menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya. Ia dengan cepat mendekati Sang Pohon Ajaib dan berkata, Sang Pohon Ajaib, Raja Morko dan pasukannya mendekati hutan. Mereka berusaha mencari kekuatanmu untuk kepentingan pribadi. Kita harus berlindung dan mencari cara untuk menghentikan niat buruk mereka. Sang Pohon Ajaib menggoyangkan cabangnya dan menciptakan tirai tebal dari dedaunan untuk menyembunyikan hutan dari mata Raja Morko dan pasukannya. Sementara itu, burung hantu bijak menerbangkan dirinya dengan cepat untuk memantau gerak-gerak Raja Morko dari udara. Raja Morko yang tidak bisa menemukan Sang Pohon Ajaib menjadi semakin marah dan bersumpah untuk tidak pergi sebelum mendapatkan kekuatan magis itu. Ia memberintahkan pasukannya untuk mencari di seluruh hutan tanpa menyadari bahwa hutan menyembunyikan diri dengan kekuatan Sang Pohon Ajaib. Kita harus menghentikan Raja Morko sebelum dia menemukan Sang Pohon Ajaib. Ujar penjaga hutan dengan tegas. Sang Pohon Ajaib menjawab, Benar penjaga hutan, kita harus menemukan cara untuk mengajari Raja Morko tentang kekuatan dan kebijaksanaan alam. Mereka berdua bekerja bersama-sama untuk merencanakan rencana mereka. Penjaga hutan dan Sang Pohon Ajaib menciptakan ilusi suara dan gambar untuk menakuti pasukan Raja Morko. Mereka membuat suara angin teribut dan menampilkan bayangan hantu raksasa di antara pepohonan. Mengapa kita terusir dari hutan ini? Teriak salah satu prajurit Raja Morko ketakutan. Kita tidak bisa melawan kekuatan gaib ini. Kita harus segera pergi. Seru per prajurit lainnya. Raja Morko merasa frustasi dan marah karena gagal menemukan Sang Pohon Ajaib. Akhirnya, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur dan meninggalkan hutan. Setelah Raja Morko dan pasukannya pergi, penjaga hutan dan Sang Pohon Ajaib berasa lega. Burung hantu bijak mendarat di dekat mereka dan berkata, Kalian berdua sungguh brilian. Kekuatan alam dan persahabatan kalian berhasil mengalahkan niat jahat Raja Morko. Penjaga hutan tersebut tersenyum dan berkata, Kita harus selalu menjaga hutan ini dan melindungi kekuatan magis Sang Pohon Ajaib dari orang-orang yang berniat buruk. Sang Pohon Ajaib mengangguk setuju dan berkata, Persahabatan kita adalah kekuatan terbesar kita. Bersama-sama, kita akan menjaga hutan ini dan menginspirasi orang lain untuk menjaga alam. Sejak saat itu, hutan itu tetap aman dan tertutup dari orang-orang tamak. Sang Pohon Ajaib menjaga hutan dan burung hantu bijak terus bekerjasama untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan keharmonisan seluruh hutan. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan persahabatan, kebijaksanaan, dan cinta terhadap alam adalah kekuatan yang sebenarnya. Dan hidup bahagia mereka berlanjut di tengah-tengah hutan yang indah dan ajaib itu. Semut dan Burung Merpati Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang mencari makan. Ia terpisah dari rumpungannya hingga ke tengah hutan. Saat sampai di dalam hutan, ia pun kehausan dan menepi ke pinggir sungai untuk minum air sungai. Saking hausnya, ia mencondongkan tubuh ke arah sungai terlalu dalam hingga akhirnya ia tergelincir dan tercebur ke dalam sungai. Semut terus berteriak untuk meminta petolong. Ia berharap ada hewan di dalam hutan yang mendengar teriakannya. Sayangnya, teriakannya tersebut sama sekali tidak terdengar oleh hewan-hewan lainnya. Berhubung arus sungai pada saat itu sangat deras, maka tak heran kalau semut terbawa arus hingga ke tengah sungai yang agak dalam. Saat sudah tidak memiliki tenaga dan menyerah, ia masih tetap meminta tolong dengan suaranya yang semakin surut. Pada saat itu, terlihatlah seekor burung murpati yang sedang terbang di atas sungai dan melihat seekor semut yang sudah hampir tenggelam. Karena kasihan melihat semut yang sudah akan tenggelam, burung murpati itu pun menolong semut tersebut dengan cara menarik sehelai daun yang ada di pohon di dekatnya, lalu menjatuhkannya ke samping semut. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, sang semut pun berusaha naik ke atas daun. Saat semut sudah naik ke atas daun, burung murpati mendekat dan menggigit daun tersebut, lalu menyaretnya hingga ke tepi sungai. Alhasil, semut pun berhasil diselamatkan oleh burung murpati. Ia sangat berterima kasih kepada burung murpati karena telah menyelamatkan nyawanya dan berjanji kalau ia akan membalas kebaikannya di kemudian hari. Tak berapa lama berselang, sejak nyawa semut berhasil diselamatkan oleh burung murpati, di suatu hari semut yang sedang berjalan santai mencari makan melihat burung murpati tersebut. Burung murpati ternyata sedang asik bertengger di atas pohon, sehingga ia tidak melihat kalau ternyata ada seorang pemburu yang sudah mengincatnya dengan senapan. Semut yang berada di dekat hukasi tersebut melihat si pemburu yang sedang membidik burung murpati. Ia kemudian berlari sekencang mungkin dan sekuat tenaga menghampiri si pemburu. Ketika akan melepaskan tembakan ke arah burung murpati, semut dengan sigap langsung menggigit tangan pemburu. Karena merasa terkejut dan sakit, si pemburu melepaskan tembakan ke sembarang arah. Suara tembakan yang kencang terdengar oleh burung murpati dan membuatnya terbang menjauh dari pemburu. Semut pun juga ikut berlari menjauh dari pemburu tersebut. Keduanya pun berhasil melarikan diri dari ancaman si pemburu. Si Burung Hantu Penjaga Hutan Suatu hari di hutan yang lebat, hiduplah si burung hantu, mahluk bijak yang menjadi penjaga hutan. Dengan bulu coklat tua dan mata tajamnya, ia selalu siap untuk menjaga dan melindungi kehidupan di hutan tersebut. Setiap malam, si burung hantu terbang ke puncak pohon tertinggi. Dari sana, ia bisa melihat seluruh hutan dengan jelas. Ia mengawasi segala sesuatu, mulai dari pohon-pohon yang tinggi hingga binatang-binatang kecil yang berlarian di bawahnya. Suatu hari, ketenangan hutan itu terganggu oleh suara gemuruh dan gedoran yang datang dari dalam. Si burung hantu segera terbang mendekati suara itu dan menemukan seekor kelinci yang terjebak dalam jerat pemburu. Si burung hantu berkata, Hei kelinci, tenanglah, aku akan membantumu. Jawab kelinci, Oh, terima kasih si burung hantu, aku tidak tahu bagaimana bisa terperangkap di sini. Si burung hantu dengan hati-hati membuka jerat yang memikat kelinci tersebut, membebaskannya dari bahaya. Setelah itu, mereka berdua duduk di bawah pohon yang rindang. Sang kelinci berkata, Terima kasih atas bantuanmu, si burung hantu. Kamu benar-benar penjaga yang hebat. Lalu, si burung hantu pun menjawab, Tidak ada yang perlu. Terima kasih. Tugas saya adalah menjaga keamanan hutan ini dan melindungi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Kelinci itu menjawab, Tapi, bagaimana kamu bisa menjaga seluruh hutan ini sendirian, si burung hantu? Lantas, si burung hantu tersenyum dan menjawab, Meski aku sendirian, aku selalu berusaha untuk menjadi mata dan telinga bagi hutan ini. Aku memperhatikan tanda-tanda bahaya, memberikan peringatan jika ada ancaman, dan membantu ketika ada makhluk yang membutuhkan pertolongan. Kelinci itu menatap dengan terkesima. Wah, kamu sungguh hebat. Aku beruntung sekali bisa bertemu denganmu. Si burung itu menjawab, Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hutan ini. Kamu juga bisa membantu kelinci, jaga kebersihanmu, Hargai makhluk lain, dan jangan merusak lingkungan. Kelinci itu mengangguk. Tentu si burung hantu, Aku akan melakukannya. Aku ingin menjadi penjaga hutan seperti kamu. Si burung hantu lantas tersenyum bangga. Ia tahu bahwa kelinci itu sudah mengerti pentingnya menjaga hutan dan lingkungannya. Mereka berpisah dengan janji untuk saling menjaga dan melindungi hutan yang mereka cintai. Si burung hantu terbang kembali ke pos penjaganya di puncak pohon. Dengan mata yang waspada dan hati yang penuh kasih, Ia melanjutkan tugasnya sebagai penjaga hutan yang bijak sana. Sejak saat itu, Cerita si burung hantu penjaga hutan terdengar di seluruh hutan. Makhluk-makhluk di sana belajar untuk saling menghormati dan menjaga keharmonisan alam. Bersama-sama, mereka menjadikan hutan itu tempat yang aman dan indah untuk hidup. Si ikan kecil yang terlalu penasaran. Dahulu kala, di dasar laut yang tenang, Terdapat sebuah komunitas ikan yang hidup bahagia dan damai. Di antara semua ikan di sana, Ada satu yang istimewa, Yaitu si ikan kecil. Ikan ini memiliki warna biru cerah yang mempesona, Dan mata bulat yang selalu penuh dengan rasa ingin tahu. Si ikan kecil selalu ingin tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam dan di luar lautnya. Ia sering bertanya kepada teman-temannya tentang hal-hal yang belum ia ketahui, Dan kadang-kadang pertanyaannya membuat teman-teman sekelilingnya merasa lelah. Salah satu teman terdekat si ikan kecil adalah si kura-kura tua, Yang selalu bersikap bijak dan sabar. Suatu hari, si ikan kecil datang ke rumah si kura-kura tua dengan pertanyaan yang tak kunjung usai. Si ikan kecil mulai bertanya, Si kura-kura tua, apa yang terjadi jika kita terlalu mendekati permukaan air? Si kura-kura tua itu pun menjawab, Anakku, jika kita terlalu mendekati permukaan air, kita bisa terkena bahaya. Serangan burung laut dan pukulan ombak bisa membuat kita terluka. Si ikan kecil mulai menjawab, Oh begitu ya, terima kasih si kura-kura tua. Namun, beberapa hari kemudian, Si ikan kecil kembali dengan pertanyaan yang berbeda. Si ikan kecil itu lantas bertanya, Si kura-kura tua, mengapa warna air laut selalu berubah-ubah? Si kura-kura tua itu pun menjawab, Anakku, warna air laut dapat berubah karena banyak faktor, Seperti cuaca, sinar matahari, dan jenis tanah di dasar laut. Si ikan kecil mulai menganggup. Terima kasih atas penjelasannya, si kura-kura tua. Walaupun mendapat jawaban dari si kura-kura tua, Si ikan kecil tidak pernah puas. Ia selalu ingin tahu lebih banyak lagi. Suatu hari, ia bertemu dengan si lumba-lumba cerdas, Yang dikenal sebagai hewan laut yang paling cerdas. Si ikan kecil itu mulai berbicara, Hei, si lumba-lumba cerdas, Tolong jelaskan mengapa ikan terbang bisa meloncat begitu tinggi di atas air? Si lumba-lumba cerdas mulai menjawab, Ikan terbang meloncat di atas air karena mereka ingin mencari makanan dan menghindari pemangsa di dalam laut. Mereka menggunakan kecepatan dan kekuatan mereka untuk melesat di atas air. Si ikan kecil menjawab, Terima kasih si lumba-lumba cerdas. Namun, si ikan kecil masih belum puas. Ia terus mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya yang tak berujung. Suatu hari, ketika ia berenang sendiri yang di dekat permukaan air, Ia melihat bayangan besar di atasnya. Tiba-tiba, sebuah cakar besar muncul dan menangkapnya. Si ikan kecil mulai ketakutan. Tolong, tolong, apa yang terjadi? Ternyata, itu adalah cakar seekor burung laut yang mencoba mencari makanan di atas permukaan air. Ia berusaha melawan, tetapi tidak mampu melawan tenaga burung itu. Burung laut mulai berbicara, Kamu terlalu penasaran ikan kecil? Kini kamu akan menjadi makanan saya. Si kura-kura tua dan si lumba-lumba cerdas datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan si ikan kecil. Mereka bekerja sama untuk mengusir bulung laut tersebut dan menyelamatkan teman mereka. Si kura-kura tua berkata, Anakku, inilah sebabnya mengapa kita harus waspada dan tidak terlalu penasaran. Kita harus belajar dari pengalaman ini. Si ikan kecil mulai menjawab, Anda benar si kura-kura tua? Terima kasih, Anda telah menyelamatkan saya. Setelah pengalaman itu, si ikan kecil akhirnya mengerti bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan bisa membahayakan. Ia belajar untuk lebih bijak dalam mencari pengetahuan dan selalu mendengarkan asia teman-temannya yang lebih berpengalaman. Ia merasa bersyukur memiliki teman-teman seperti si kura-kura tua dan si lumba-lumba cerdas yang selalu ada untuk membantunya dalam menghadapi bahaya dan memahami alam laut yang luas. Si ikan kecil menjadi lebih bijak dan berhati-hati dan pertolongannya, dan komunitas bawah lautnya menjadi lebih damai dan harmonis. Ia menyadari bahwa ada saat-saat ketika kita harus menghargai kebijaksanaan orang lain dan menghindari bahaya yang tidak perlu. Dengan pengalaman yang ia dapatkan, Si ikan kecil tumbuh menjadi ikan yang lebih bijak dan mendapat penghargaan dari teman-temannya. Si kodok dan lagu hujan Di sebuah desa yang damai, tinggalah seekor kodok bernama Koko. Koko sangat menyukai hujan. Setiap kali hujan turun, Koko akan keluar dari rumahnya di tepi kolam dan bernyanyi gembira. Suatu hari, langit mulai mendung dan tanda-tanda hujan mulai terlihat. Koko segera bersiap-siap. Dia melompat ke atas daun teratai favoritnya di tengah kolam dan menunggu tetes-tetes air turun dari langit. Koko berkata, Aku merasa hujan akan turun sebentar lagi, betapa bahagianya aku bisa bernyanyi lagi. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Tetesan air pertama mengenai daun teratai membuat suara gemericik yang merdu. Koko mulai bernyanyi. Rabbit, 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 hujan turun, bumi segar, rabbit, rabbit, air menyegarkan. Suara nyanyian Koko ternyata terdengar oleh hewan-hewan lain di sekitar kolam. Mereka semua merasa terhibur dengan nyanyian Koko dan mulai berdatangan untuk mendengarkannya. Di antara penonton ada seekor kura-kura tua bernama Tutu yang dikenal bijaksana. Tutu berkata, Koko, suaramu sangat indah. Kau membawa kecarian saat hujan turun. Koko lantas menjawab, Terima kasih Tutu, aku sangat menyukai hujan. Rasanya damai dan menyegarkan. Seekor burung kecil yang sedang berteduh di bawah daun besar juga menyela. Nyanyianmu membuatku lupa akan dinginnya hujan, Koko. Aku berharap bisa bernyanyi seindah dirimu. Koko tertawa gembira, Terima kasih teman-teman, aku hanya bernyanyi dari hati. Hujan memberikan inspirasi bagiku. Sementara mereka berbincang, hujan semakin deras. Pohon-pohon bergoyang dan air kolam naik. Tutu si kura-kura memandang ke langit dan kemudian berbicara dengan nada serius. Koko, apakah kau tahu bahwa hujan juga bisa membawa bahaya? Koko, air yang terlalu banyak bisa menyebabkan banjir. Koko menjawab, Oh benarkah, aku selalu berpikir hujan hanya membawa kebaikan. Tutu berbicara kembali, Hujan memang berkah, tetapi kita harus selalu waspada. Air yang terlalu banyak bisa mengenangi rumah kita. Kita harus bersiap. Mendengar itu, Koko menjadi cemas. Dia tidak ingin hujan yang dicintainya membawa melapetaka. Dia segera berpikir untuk melakukan sesuatu. Koko berbicara, Apa yang harus kita lakukan, Tutu? Bagaimana kita bisa menjaga banjir? Tutu menjawab, Kita harus membuat saluran air dan benungan kecil di sekitar kolam. Dengan begitu, air hujan bisa mengalir dengan lancar dan tidak mengenangi tempat tinggal kita. Koko dan teman-teman lainnya segera bekerjasama. Mereka membuat parit-parit kecil untuk menumpuk tanah dan membuat bendungan. Tidak lama kemudian, hujan berhenti dan matahari muncul kembali. Kolam pun menjadi lebih indah dengan aliran air yang teratur. Koko berbicara, Terima kasih atas bantuan dan nasihatmu, Tutu. Sekarang aku tahu bahwa hujan adalah anugerah yang harus dijaga. Tutu menjawab, Sama-sama, Koko, kita semua belajar sesuatu hari ini. Hujan memang indah, Tapi kita harus selalu siap untuk segala kemungkinan. Sejak saat itu, Koko tidak hanya bernyanyi saat hujan, Tetapi juga selalu memastikan kolam dan sekitarnya aman dari banjir. Dia belajar bahwa menjaga keseimbangan alam adalah hal yang penting. Dan setiap kali hujan turun, Koko masih bernyanyi. Tapi kini, Dia tahu bahwa tugasnya adalah lebih dari sekedar menyanyi. Dia juga bertanggung jawab menjaga desanya tetap aman dan nyaman. Koko mulai bernyanyi, Rebit, rebbit, rebbit. Hujan turun, Bumi segar, Rebit, rebbit. Air menyegarkan, Dan kita tetap berjaga. Dongang ini berakhir dengan koko yang tetap ceria dan penuh tanggung jawab, Diiringi nyanyian hujan yang membawa kedamaian bagi seluruh penghuni desa. Si Kucing Hitam Yang Beruntung Di sebuah desa yang damai, Terletak di antara perbukitan hijau, Tinggalah seorang nenek tua yang bernama Nenek Megawati. Nenek Megawati adalah wanita baik hati yang hidup bersama dengan kucing kesayangannya yang bernama Midnight. Midnight adalah seekor kucing hitam yang cantik dan cerdik. Dia memiliki bulu yang halus dan mata yang berkilau seperti permata hitam. Nenek Megawati yang Midnight hidup bahagia bersama di rumah kecil mereka di pinggiran desa. Nenek Megawati selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Midnight, Sementara Midnight selalu berusaha menjaga rumah mereka dari hama dan tikus. Suatu hari, cuaca di desa mereka berubah menjadi sangat buruk. Angin kencang dan hujan deras melanda desa, Merusak rumah-rumah dan pohon-pohon di sekitarnya. Rumah Nenek Megawati juga tidak luput dari kerusakan. Bagian atap rumah mereka pun rusak parah, Membiarkan air hujan masuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Nenek Megawati sangat khawatir. Dia tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Namun, Midnight yang cerdik segera memberikan solusi. Midnight berkata, Nenek, jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk membantu kita. Nenek Megawati tersenyum lembut mendengar kata-kata Midnight, Terima kasih sayang, tapi bagaimana kau bisa membantu? Midnight kemudian menjawab, Aku akan mencari jalan keluar, percayalah padaku. Midnight pun memutuskan untuk menjelajahi desa, Mencari bantuan dari hewan-hewan desa lainnya. Dia bertemu dengan burung-burung yang membantunya mencari ranting-ranting yang kuat, Untuk digunakan sebagai bahan atap. Dia juga bertemu dengan keluarga Tupai, Yang membantu membersihkan puing-puing di sekitar rumah. Tak lama kemudian, Midnight bertemu dengan seekor tikus yang cerdik, Bernama Whiskers. Midnight berkata, Hai Whiskers, Bisakah kamu membantu kami? Whiskers menjawab, Tentu saja Midnight, Aku punya ide bagus. Mari kita ajak semua hewan di desa ini bekerjasama untuk memperbaiki rumah Nenek Megawati. Midnight dan Whiskers mulai berkumpul dengan hewan-hewan desa lainnya. Mereka mengatur rencana untuk bekerjasama memperbaiki rumah Nenek Megawati. Kucing-kucing membantu membersihkan puing-puing, Sedangkan keluarga Tupai dan Musang membantu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Setelah beberapa hari kerja keras, Rumah Nenek Megawati kembali seperti semula. Nenek Megawati sangat terharu mengelihat semua hewan desa bekerjasama untuk membantunya. Nenek Megawati berkata, Terima kasih anak-anak, kalian sungguh luar biasa. Midnight dan Whiskers merasa sangat bahagia karena berhasil membantu Nenek Megawati. Mereka menyadari bahwa dengan kerja sama dan kebaikan hati, Mereka dapat mengatasi segala rintangan. Dari hari itu, Midnight, Whiskers, dan semua hewan desa menjadi lebih dekat satu sama lain. Mereka belajar bahwa persahabatan dan kebaikan hati adalah hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Akhirnya, Midnight dan teman-temannya hidup bahagia di desa mereka. Mereka selalu siap membantu satu sama lain dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Dan setiap kali hujan turun, Nenek Megawati dan Midnight akan duduk bersama di teras rumah mereka, Mengingat kembali petualang mereka yang penuh mati. Si Kucing Yang Kehilangan Ekor Di sebuah desa yang indah di pinggiran hutan, hiduplah seekor kucing bernama Mimi. Mimi adalah kucing yang ceria dan ramah. Dia senang bermain dengan teman-temannya di sekitar desa. Setiap hari, Mimi akan menjelajahi keindahan alam sekitar dan mengejar kupu-kupu di ladang atau melompat dari pohon ke pohon di hutan. Namun, pada suatu hari, saat Mimi sedang mengejar kupu-kupu berwarna-warni di tengah hutan, kejadian yang tidak disangka terjadi. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor gagak besar dengan mata tajam yang memandang lurus ke arahnya. Mimi yang terkejut langsung melompat tinggi untuk menghindar, tetapi dalam kepanikannya, ekor Mimi terjepit di antara ranting-ranting pohon yang berduri. Aduh, apa yang terjadi dengan ekorku? Goman Mimi merasa cemas dan sedih melihat ekornya, yang biasanya panjang dan indah, kini terjepit dan tampak agak kucil. Teman-teman Mimi yang mendengar suara Mimi yang berteriak, datang berlari ke tempat kejadian. Di antara mereka, ada Koko si kelinci cerdik, Cici si tupai yang lincah, Bobo si burung camar yang ramah, dan beberapa teman lainnya. Koko mulai berkata, Mimi, apa yang terjadi? Mengapa kamu menangis? Mimi mulai menjawab, Aku terjepit Koko, aku tidak bisa melepaskan ekorku, tolong bantu aku. Cici kemudian berbicara, Jangan khawatir Mimi, kami pasti akan menemukan cara untuk membantumu. Kemudian, Bobo. Melanjutkan, Koko, apa ide cerdikmu kali ini? Koko mulai berpikir keras, dan akhirnya berkata, Bagaimana jika kita mencari bantuan dari manusia besar, mereka pasti bisa membantu Mimi melepaskan ekornya. Semua setuju dengan ide Koko, dan mereka pun bersama-sama menuju rumah manusia besar. Setelah sampai di sana, mereka melihat manusia besar sedang duduk di teras rumahnya. Cici mulai berbicara, Maaf manusia besar, kami butuh bantuanmu. Mimi terjepit di hutan, dan dia tidak bisa melepaskan ekornya. Manusia besar itu kemudian berkata, Tentu, aku akan membantu, mari kita pergi ke hutan. Setelah tiba di hutan, manusia besar dengan hati-hati melepaskan ekor Mimi dari antara ranting-ranting pohon. Mimi merasa sangat bersyukur dan senang. Mimi mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih manusia besar, dan terima kasih teman-teman kalian benar-benar penyelamatku. Cici lantas menjawab, Tidak masalah Mimi, kami selalu ada untuk membantu teman-teman kami. Setelah kejadian itu, Mimi belajar untuk lebih berhati-hati ketika bermain di hutan. Teman-temannya juga selalu mendampinginya, sehingga ia tidak akan mengalami kesulitan seperti itu lagi. Mimi pun belajar bahwa memiliki teman-teman yang peduli, sangat berarti dalam mengatasi masalah. Dan mereka semua hidup bahagia dan saling mendukung di desa kecil mereka. Setiap kali Mimi melihat ekornya yang kembali panjang dan indah, dia akan teringat pada kebaikan teman-temannya yang selalu siap membantunya dalam kesulitan. Si tikus yang menyelamatkan taman bunga Pada suatu hari yang cerah di taman bunga indah, tinggallah seekor tikus bernama si tikus. Si tikus adalah makhluk kecil yang bersemangat, ramah, dan penuh keberanian. Dia tinggal di sebuah lubang kecil di dekat pinggiran taman. Si tikus sangat mencintai taman bunga itu dan menjadikannya tempat yang indah untuk dijelajahi. Suatu pagi ketika si tikus sedang mencari makanan di sekitar taman, dia mendengar suara tangisan yang datang dari kejauhan. Telinga kecilnya bergetar saat dia mendekati sumber suara tersebut. Di balik semak-semak, dia menemukan seekor burung yang terperangkap dalam jaring laba-laba yang lengket. Siapa di sana? Tolong, tolong selamatkan aku, teriak burung itu dengan panik. Si tikus segera berlari mendekati burung tersebut dan melihatnya berjuang keras untuk melepaskan diri. Dengan gigi, si tikus mulai menggigit-gigit jaring tersebut satu persatu dengan gigi kecilnya yang tajam. Tetaplah tenang burung, aku akan segera membantumu, kata si tikus dengan suara bergetar. Burung itu memandang si tikus dengan harapan di matanya. Setelah beberapa saat yang melelahkan, si tikus berhasil memutuskan jaring-jaring itu membebaskan burung itu dari jengkraman yang mematikan. Terima kasih si tikus, kamu adalah penyelamatku. Aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu ini, kata burung itu sambil bersiul lega. Kamu tidak perlu berterima kasih, aku senang bisa membantu, jawab si tikus sambil tersenyum. Burung itu menghampiri si tikus dan mereka berbicara dalam kegembiraan. Siapa namamu tikus yang hebat ini? Tanya burung itu. Aku si tikus dan aku tinggal di sini, di sebelah taman ini. Aku senang bisa bertemu denganmu, jawab si tikus. Namaku buru-buru. Aku seorang burung yang suka terbang bebas. Aku akan membalas budi baikmu si tikus, kata buru-buru dengan tulus. Mereka bertukar cerita dan tertawa bersama, membina persahabatan yang kuat di antara mereka. Burung-burung berjanji akan memberi tahu semua hewan tentang kebaikan dan keberanian si tikus. Keesokan harinya, kabar tentang aksi pemberanian si tikus menyebar dengan cepat di antara hewan-hewan di taman bunga. Semua hewan sangat terkesan dan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika si tikus kembali ke rumahnya, dia merasa kagum. Lubangnya dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga itu ditempatkan di sekitar lubang sebagai tenda terima kasih dari hewan-hewan yang terinspirasi olehnya. Namun, kebahagiaan di taman bunga indah itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, tanah di taman itu terguncang oleh gempa bumi yang kuat. Tanah bergerak dan menutupi lubang si tikus. Si tikus terjebak di dalam lubang yang gelap dan tidak bisa keluar. Semua hewan di taman bunga sangat khawatir tentang nasib si tikus. Mereka berkumpul di sekitar lubang dan mencoba menemukan cara untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, seekor burung terbang rendah dan mendarat di dekat lubang. Aku adalah buru-buru. Aku datang untuk membantu. Teriak burung itu dengan semangat. Terima kasih buru-buru. Aku terjebak di dalam sini. Tolong bantu aku, kata si tikus dengan suara gemetar. Buru-buru terbang tinggi dan mengumpulkan teman-teman burungnya. Mereka membentuk formasi di langit dan terbang tinggi mencari bantuan dari hewan-hewan lain di sekitar taman. Mereka menemukan seekor kucing besar yang tinggal di sebelah taman bunga. Buru-buru meminta bantuan kucing itu dengan harap-harap cemas. Kucing yang kuat, tolong bantulah kami. Si tikus terjebak di dalam lubang dan kami tidak bisa mencapainya, kata buru-buru dengan suara lantang. Kucing itu melihat ke arah mereka dengan tetapan yang penuh perhatian. Saya akan membantu. Biarkan saya melihat apa yang bisa saya lakukan, kata kucing itu dengan suara dalam. Kucing itu memanfaatkan kekuatannya dan dengan cekatan menggali tanah di sekitar lubang. Setelah beberapa saat yang penuh usaha, lubang terbuka lebar dan si tikus berhasil keluar dengan selamat. Setelah diselamatkan, si tikus merasa sangat berterima kasih kepada semua hewan yang telah menyelamatkannya. Terima kasih buru-buru dan terima kasih kepada teman-temanmu yang telah membantu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan bantuan kalian semua, ucap si tikus dengan hati yang penuh terima kasih. Sejak saat itu, si tikus dan semua hewan di taman bunga hidup dengan damai dan harmonis. Mereka menyadari bahwa dengan saling membantu dan bekerjasama, mereka bisa mengatasi segala kesulitan yang muncul. Cerita tentang petualangan si tikus yang pemberani dan persahabatannya dengan buru-buru terus dikenang dan disertakan kepada generasi selanjutnya menjadi simbol kebaikan dan persatuan di taman bunga yang indah itu. Taman Rahasia Pagi itu, matahari bersinar terang di desa kecil tempat tinggal Elina. Gadis yatim piatu itu berjalan menuju hutan membawa senyum di wajahnya. Dia telah mendengar cerita tentang taman rahasia, sebuah taman ajaib yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Elina menggumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah cerita itu benar. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu di hutan. Saat Elina berjalan lebih dalam ke dalam hutan, dia tanpa sengaja menyadari keberadaan bunga berkilau yang begitu memikat. Begitu dia menyentuh bunga itu, sebuah pintu ajaib muncul di depan matanya. Elina dengan rasa ingin tahu mulai berucap, pintu apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang menarik di balik sana. Setelah ragu sejenak, Elina dengan penuh keberanian memasuki pintu itu dan menemukan dirinya di dalam taman rahasia. Pemandangan di dalam taman itu membuatnya terpanang. Elina lantas memandang sekeliling dengan kagum, Wah, ini luar biasa. Bunga-bunga ini begitu indah dan sungainya berkilau seperti permata. Tiba-tiba, sekelompok peri muncul di depan Elina. Mereka memiliki sayap yang berkilau dan senyum hangat di wajah mereka. Peri pertama mulai berkata, Selamat datang, Elina, ke taman rahasia. Kami berasa senang melihatmu di sini. Elina lantas terkejut. Bagaimana kalian tahu namaku? Dan apa ini semua? Peri kedua lantas menjawab, Kami adalah penjaga taman rahasia. Kita merasakan kebaikan di dalam hatimu dan itu membawa kamu ke sini. Elina mulai bertanya lagi, Kenapa saya dipanggil ke sini? Lalu, burung bersayap warna-warni datang dan mendekati Elina. Burung pertama mulai berbicara. Taman rahasia dalam bahaya Elina ada kekuatan gelap yang ingin mengambil alih keindahan ini. Kamu memiliki peran penting dalam melindungi taman ini. Elina dengan penuh tekad lantas menjawab. Aku akan melindungi taman rahasia. Apa yang harus aku lakukan? Selama perjalanan mereka melawan kekuatan gelap, Elina bertemu dengan berbagai makhluk ajaib dan belajar banyak tentang persahabatan dan kekuatan hati yang tulus. Elina bersama teman-temannya berkata, kita harus bekerja sama untuk melawan kekuatan gelap ini. Aku yakin kebaikan akan selalu menang. Lantas, peri ketiga mulai berbicara. Kamu benar, Elina. Bersama, kita kuat. Setelah mengumpulkan keajaiban dari seluruh taman rahasia, mereka berhasil menciptakan senjata yang dapat mengalahkan kekuatan gelap. Melalui ujian yang sulit, Elina dan teman-temannya berhasil mengembalikan keamanan ke taman rahasia. Elina tersenyum bahagia, terima kasih semua, kita telah menyelamatkan taman rahasia bersama-sama. Taman rahasia bersinar lebih terang dan indah daripada sebelumnya. Elina memutuskan untuk kembali ke desa dan berbagi cerita keajaiban taman rahasia dengan orang lain, mengajak mereka untuk menjaga kebaikan dan cinta di hati mereka. Elina berkata kepada penduduk desa, hati kita adalah kunci menuju keajaiban. Mari bersama-sama menjaga keindahan ini di dalam diri kita. Dengan cerita ini, taman rahasia menjadi legenda di desa itu, menginspirasi generasi berikutnya untuk menjaga hati mereka tetap murni dan selalu mencari keajaiban di setiap langkah hidup mereka. Tambelina yang kecil Di sebuah desa yang indah, hiduplah seorang wanita tua yang sangat menyukai bunga. Setiap hari, dia akan pergi ke kebunnya yang indah untuk merawat berbagai jenis bunga yang tumbuh di sana. Pada suatu hari, dia menemukan sebutir biji bunga yang berbeda dari yang lain. Dia merasa penasaran dan memutuskan untuk menanam biji tersebut dipot bunganya. Beberapa minggu kemudian, dari biji bunga tersebut muncullah seorang gadis kecil yang sangat cantik. Gadis kecil itu hanya seukuran ibu jari, jadi wanita tua itu memberinya nama Tambelina. Tambelina tumbuh dengan cepat dan menjadi sangat cantik. Dia memiliki mata berwarna biru seperti langit dan rambut pirang yang menggilap. Tambelina tersenyum dan mengucapkan, terima kasih sudah merawatku ibu. Wanita itu menjawab, kamu begitu cantik Tambelina, tetapi hatiku sedih karena kamu seharusnya memiliki teman sebaya untuk bermain. Tambelina menjawab, aku juga merasa kesetiaan ibu, aku ingin memiliki teman. Suatu hari, saat Tambelina sedang duduk di samping bunga-bunga, seekor burung merpati mendarat di dekatnya. Burung merpati itu sangat ramah dan ingin menjadi teman Tambelina. Burung merpati itu berkata, Halo, namaku Rudy, apa kamu ingin menjadi temanku? Tambelina lantas mengangguk, tentu saja, aku senang bisa memiliki teman. Rudy dan Tambelina pun menjadi sahabat yang tak terpisahkan. mereka berdua sering terbang bersama dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Namun, suatu hari, saat mereka sedang terbang, angin kencang menerbangkan Tambelina jauh dari tempat mereka. Tambelina dengan ketakutan mulai berteriak, Rudy, tolong aku. Rudy mencoba mengajar Tambelina, tetapi angin terlalu kuat. Tambelina pun terbawa jauh oleh angin dan akhirnya terdampar di tepi sungai. Tambelina menangis sembari berucap, aku tersesat dan sendirian. Tambelina berjalan sepanjang sungai mencari tempat yang aman. Akhirnya, dia menemukan sepetak tanah yang kosong dan memutuskan untuk tinggal di sana. Dia membangun rumah kecil dari daun dan bunga-bunga. Tambelina mulai berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus kuat dan berani. Aku pasti akan menemukan jalan pulang. Tambelina hidup dengan berbagai macam hewan yang baik hati di sekitarnya. Dia membantu kupu-kupu yang terluka, mengajari kelinci muda cara merawat dirinya sendiri dan berteman dengan tikus-tikus yang ramah. Suatu hari, Tambelina menemukan sebuah pintu masuk ke dunia bawah tanah yang indah. Di sana, dia bertemu dengan raja tikus yang bijaksana. Raja tikus itu pun berucap, Selamat datang Tambelina. Kamu begitu baik hati dan penuh kasih terhadap makhluk hidup lain. Apakah kamu ingin menjadi istri putra kami yang tampan? Tambelina dengan ragu-ragu menjawab, Saya sangat berterima kasih atas tawaranmu. Tetapi saya ingin kembali ke dunia saya yang dulu. Saya ingin menjadi teman dan keluarga saya. Raja tikus itu kemudian menjawab, Kamu begitu baik. Kami akan membantu kamu menemukan jalan pulang. Dengan bantuan hewan-hewan di dunia bawah tanah, Tambelina akhirnya berhasil kembali ke permukaan. Dia tiba di dekat desa tempat dia dulu tinggal. Di sana, dia bertemu Rudy yang sedang mencari-cari keberadaannya. Rudy dengan gembira kemudian menghampiri Tambelina. Tambelina, akhirnya kita bisa bersama lagi. Tambelina juga membalas ucapannya, Rudy, aku sangat merindukanmu. Mereka berdua kembali bersama dan hidup bahagia. Tambelina juga bertemu dengan wanita tua yang merawatnya dulu dan mereka semua hidup bahagia bersama. Cerita Tambelina yang kecil ini mengajarkan tentang persahabatan, keberanian, dan cinta terhadap makhluk hidup lain. Tambelina belajar untuk berani dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang penting baginya bahkan saat dia menghadapi tantangan yang sulit. Tupai yang sangat sombong Di hutan, Tupai adalah binatang yang sangat terkenal karena kesombongannya. ia selalu memamerkan ketangkasannya pada saat meloncat. Setiap ia bertemu dengan binatang lainnya, ia selalu mengejek mereka. Hei kalian, aku sungguh sangat kasihan melihat kalian berjalan-jalan dalam cuaca seperti ini. Ujar Tupai tertawa. Pada suatu hari, kura-kura dan kelinci sedang asik bermain menangkap bola. Karena kancil sangat tersangkut hingga dedaunan pohon tepat di samping mereka. Namun, mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. Hahaha, kasihan sekali kalian, ujar Tupai. Tiba-tiba, Tupai keluar dari balik pohon dan meloncat dengan sangat gembira di antara satu pohon ke pohon lainnya. Ia pun mengambil bola yang tersangkut pada dedaunan tersebut. Tupai cepat lemparkan bola kami seru kura-kura. Hahaha, tidak? Makanya, kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan dan belajarlah untuk naik ke atas pohon dan melompat ke sana kemari seperti ku. Ejek Tupai dengan sombong. Kancil dan kura-kura hanya menatap Tupai yang sedang meloncat ke sana kemari. Tupai melemparkan bola tersebut ke arah pohon yang berada di sampingnya sehingga bola tersebut memantul kembali ke arahnya. Selain itu, Tupai pun dapat menangkapnya kembali berulang-ulang yang melakukan hal yang sama beberapa kali pada bola tersebut. Sudahlah kura-kura sebaiknya kita berdua pulang saja biarkan dia bermain dan bersenang-senang sendirian dengan bola tersebut. Ujar Kanjil akhirnya kura-kura pun setuju dengan ajakan Kanjil baiklah Tupai sepertinya kau menyukai bola kali sekarang kau boleh memilikinya kami akan pulang kami sudah lelah bermain sepanjang hari seru Kanjil sementara Tupai terkejut mendengar teriakan Kanjil dan kehilangan konsentrasinya hilang sehingga ia tergelincir batang pohon sampai terjatuh sangat disayangkan ia terjatuh ke dalam kubangan lumpur sisa hujan semalam akhirnya Tupai terjatuh ke dalam kubangan dan bola yang dipegang diambil oleh kura-kura dan Kanjil sementara kura-kura dan Kanjil tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa melihat tubuh Tupai dipenuhi dengan lumpur hahaha kasihan sekali kau Tupai kami tertawa karena melihat tingkahmu kau terlalu menyombongkan diri karena memiliki kemampuan melonjang tetapi sekarang kau terjatuh juga Kanjil menertawakan itulah Jil akibatnya untuk orang yang selalu menyombongkan dirinya Tupai pasti akan malu karena sudah mengalami kejadian ini tambah kura-kura mendengar ejekan dari Kanjil dan kura-kura Tupai merasa sangat kesal namun apa yang mereka katakan memang benar ia pun berjanji tidak akan bertingkah sombong lagi akhirnya Tupai kembali pulang ke rumah dengan menahan rasa malunya ia tidak lagi menyombongkan dirinya bahkan ia malu untuk keluar dari rumahnya ia menyadari bahwa kesombongannya tersebut sudah mengerugikan dirinya sendiri dan membuat ia tidak disenangi binatang-binatang lainnya selamat menikmati terima kasih